selamat pagi teman teman hari ini saya akan nyemai salah satu tanaman sayuran itu adalah kol atau kubis ungu atau kubis ungu merah dan langsung saja aku sengaja beli produk yang kenawan yu karena ini produk yang menurut saya itu bagus dibandingkan yang lain dan setiap kali pakai produk ini selalu berhasil jadi langsung saja yuk kita akan semai kita lihat hasilnya ternyata bentuknya kayak sawi ya langsung kita semai mirip sawi gengs ternyata itu ada kucing berantem ini mana guys itu kucing berraji tuh guys guys pagi ini hari ketiga kita akan cek disini ini udah muncul kol merahnya udah mulai berkecambah ini berkecambah banyak dan ini coba akan saya dekatkan seperti apa sih pertumbuhan tunas atau sprot dari kol merahnya ini seperti ini guys dan kita lanjut update ini setelah hari kelima setelah semai udah kelihatan besar-besar udah mengeluarkan daun cadangannya jadi sebanyak ini teman-teman dalam sekali semai kemarin nah seperti biasa kalau saya habis nyemai karena nyemainya di satu tempat dan terlalu rapat seperti ini ini itu segera harus dipindah walaupun belum punya media belum memiliki daun sejati fungsinya agar tidak mengalami pembusukan dan kegagalan saat semai bibit oke guys kita akan lanjutkan memanam kita akan lakukan pencongkelan dan kita disini ditemani Haji Haji sengaja mau mengambil itu sendal gengs oke kita akan langsung membongkar bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim wow satisfying guys tada seperti ini guys irinya juga ungu ini ungu apa merah oke langsung aja kita akan ambil dan kita akan nanam satu persatu kayak nganu kue oke kita akan ambil ini kita lanjut akan nanam ini yang udah terlanjur keluar langsung kita akan tambahkan tanah dan kita ratakan begini lebih mudah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai hai guys dan hari ini kita akan update pertumbuhan dari kubis ungunya udah mulai sebesar ini ini cukup menggiurkan dan cukup menyenangkan karena ini pertama kalinya saya nyemai kubis dan ini bisa tumbuh lumayan bagus disini dan ini karena di polybag kecil kita akan pindah di media tanam tapi aku masih nyari-nyari tempat yang pas untuk menanam ini si kubisnya ya gengs ya karena kan ini pertumbuhannya kan besar ya memakan tempat mungkin akan aku tanam di sawah atau entahlah kita akan tanam dimana dan ini ada yang menarik dari pertumbuhan si kubisnya ungu ini itu tuh ininya juga ungu teman-teman daunnya liko turun lah ya dan batangnya daunnya serat-serat daunnya itu ungu juga ini yang menarik sih ini kayak keren gitu loh kayak tanaman hias dan disana itu masih ada lagi yang ngerempoyok teman-teman ngerempoyok disini nih nah disini itu endelik-endelik guys ini tuh kemarin karena polybag kecilnya kehabisan jadi kita tanamnya dalam satu pot banyak dan seperti ini mungkin yang akan kita tanam besok yang ada di kayak gini dulu karena ini sudah mulai kelihatan ini ya ngerempoyok gitu dan ini media tanamnya juga disini agak lembab takutnya nanti disini ada siput atau apa kalau udah kena siput itu wesh jen males-malesin gengs dan ini aja gengs update-annya atau mungkin kita akan nanam sebagian di rumah bingung nih gengs aku gengs dan untuk kabretanya disini cukup sekian dan disini ada yang mati guys ini mati ada yang gagal kemarin mati ada tiga polybag ini ini sama yang itu itu gagalnya karena gak tau ya gak kekontrol ayah disini ada yang jatuh teman-teman oh oh lala oh lala jatuh disini oh disini guys gak ada karena kemarin kan bapak lagi bersih-bersih disini yang disini ada tanamannya kan kita bongkarin kita buang kita pindah ya jadi jatuh dan gak kelihatan inilah dampaknya gengs dan ini aja update-annya dan thank you udah ngikutin update-an nanam hari ini dan ini khusus pembibitannya lumayan alhamdulillah subur-subur dan thank you bye-bye bye